Ayo, aku akan beruntung kali ini. Ayo, mesin jangan kecewakan aku. Aku ingin sesuatu yang lezat. Skittles! Ya, keberuntungan ada di pihakku hari ini. Aku seharusnya juga sangat beruntung. Aku ingin sesuatu yang lezat untuk membuat Mia cemburu. Ayo, ayo, keluar! Apa? Makanan kucing? Ini sama sekali tidak seperti yang aku harapkan. Kamu pantas mendapatkannya, Jennifer. Tidak mungkin aku akan mendapatkan hadiahku. Wah, tombol ajaib. Baiklah, aku akan menekannya lebih dahulu. Oh, apa yang terjadi? Baiklah, tamu-tamuku. Selamat datang di tantangan. Ada apa? Saatnya menekan tombol. Yeay, sekarang aku pasti beruntung. Aku ingin menekan warna orange. Pilihan yang bagus, Jennifer. Apa yang ada di papan skor? Ini Nutella. Ya, kamu benar-benar beruntung karena kamu memiliki seember penuh Nutella. Dan ini semua milikmu. Oh, baunya enak sekali. Ini Nutella. Aku tidak akan menaruhnya di tempat lain. Tuang lebih banyak lagi, Badut. Jangan disisakan. Sesuai dengan keinginanmu, sampai tetes terakhir. Ups. Aduh, sesuatu mendarat di kepalaku. Nah, ini ember dengan Nutella di dalamnya. Jika Jennifer yang tidak beruntung memiliki kelezatan yang dicurahkan padanya, maka aku pasti beruntung kali ini. Wow, kamu benar, Mia. Kamu mendapatkan marshmallow. Aku punya plastik besar. Kamu tidak akan kelaparan. Wow, hujan marshmallow. Aku ingin menangkap marshmallow dengan mulutku. Aku berhasil. Wow, aku punya ide yang lebih bagus. Jennifer, putar pipimu. Mia, apa yang sedang kamu lakukan? Ayo, jangan berteriak. Lihatlah, kamu tidak bisa menikmati marshmallow tanpa Nutella. Enak sekali. Itu ide bagus yang kamu miliki di sana. Wow, Mia punya sekotak marshmallow. Mungkin dia akan berbagi denganku. Mia, hey, lama tidak bertemu. Berikan satu untuk temanmu. Apa kamu ingin marshmallow? Kenapa tidak? Ini dia. Terima kasih, Mia. Oh, aku tidak akan berbagi denganmu. Ini adalah marshmallow-ku yang berarti aku akan makannya sendiri. Ini serakah. Kalau begitu aku akan mendapatkan marshmallow-ku. Aku benci mengatangannya padamu. Tapi itu sama sekali bukan marshmallow di layar, sayang. Oh, apa itu? Kepalaku. Oh, hati-hati. Mereka jelas bukan marshmallow kecil yang lembut. Hah, baiklah. Tisu toilet. Hah, adalah kesempatan sempurna untuk mengerjai Mia. Dia akan tahu bagaimana menjadi serakah. Oh, apa yang terjadi? Apa itu kertas toilet? Apa yang di atasnya? Hei, kamu harus berhati-hati dengan baramu dasar serakah. Sekarang aku muak dengan semua ini. Aku ingin mandi segera mungkin. Jangan mandi, sayangku. Kamu hanya perlu menekan tombolnya. Baiklah, aku akan menekan dua sekaligus. Solusi yang bagus. Badu dan tepung. Oh, iya, Mia. Ini akan menjadi spektakuler. Buka tutupnya dan ini dia. Oh, ada sesuatu yang mengenai kepalaku. Rasanya sangat manis. Oh, ini madu. Aku suka madu. Dengan senang hati, sekarang untuk bagian yang menyenangkan. Enak sekali. Jangan bergerak. Oh, sekarang ada sesuatu yang menimpaku. Sesuatu yang putih. Apa itu salju? Tidak seperti. Ini tepung. Tembakan yang benar. Selamat menikmati. Dan apa yang harus aku nikmatin? Aku tidak tahu, Mia, tapi kamu terlihat luar biasa. Kamu seperti pahat tunggu untuk sebuah pintu. Kurangi bicara saatnya beraksi, Jennifer. Dan membawakan kamu berapa cincin unicorn yang renyah. Selamat. Wow, aku siap. Kalau begitu, aku tidak akan membuatmu menunggu. Buka mulut kamu lebar-lebar. Oh, enak sekali. Nikmatilah, sayang. Keberuntungan bisa berbalik setiap saat. Oh, aku tahu. Aku punya ember Nutella. Kamu bisa menaruh cincin di dalamnya. Dan makannya dengan cara itu akan jauh lebih enak. Oh, enak sekali. Kamu bisa meraup segenggam penuh sekaligus. Nah, Jennifer. Aku senang kamu bahagia. Dan agar lebih bahagia, ada beberapa hal yang perlu ditambahkan. Apa yang sedang kamu lakukan? Ah, aku mengerti. Susu, tentu saja. Apa artinya sarapan kering tanpa susu? Sangat pintar, Jennifer. Ini dia. Aku akan menaruh ember di bawah aliran susu. Dan sementara susu masuk, kamu bisa mengunyahnya. Enak sekali. Hei, Badut. Bagaimana denganku? Lihat, aku menekan tombolnya. Cepat dan jatuhkan barang yang enak. Aku benci itu mengatakannya kepada Mumia. Tapi makanan anjing hampir tidak bisa disebut enak. Tapi pasti akan menyenangkan untukmu. Oh, sungguh bau busung. Itu bukan yang aku harapkan. Itu sudah cukup. Cukup sekali. Aku tidak ingin memainkan permainanmu lagi. Kamu, Badut. Selama kamu berada di dalam kotak ini, Mia. Aturan aku akan berlaku. Ketika aku keluar dari sini, sebaiknya kamu menjauh. Sungguh penderitaan yang kamu miliki, Mia. Selalu menyenangkan untuk disaksikan. Tapi tidak ada waktu untuk melihat. Ada tombol yang harus ditekan. Keputusan yang berani. Dan seperti ini keputusanmu, ini memiliki konsekuensi. Kombo favorit aku ada di layar. Mari kita mulai dengan telur. Aduh, itu menyakitkan. Apakah itu batu? Oh, tidak. Ini telur mentah. Oh, nasib ini buruk. Tepat di wajahku. Ayo, Jennifer. Bergembiralah. Jika kamu ingat, kamu menekan dua tombol. Bukan itu saja. Sekarang bulunya. Wow, bulu. Banyak sekali. Ya, keberuntunganku benar-benar habis. Aku seperti seekor ayam sekarang. Itulah yang kau lakukan kepadaku, kau badut. Bulu benar-benar cocok untukmu, Jennifer. Mengapa kau tertawa tombolnya, Mia? Mari kita lanjutkan. Baiklah, memang harus ku tekan. Wow, itu beruntung. Tabasko. Mia, pegang rat-rat dan tutup mulutmu. Terima kasih atas sarannya. Kamu bisa saja tidak menuangkan saus itu kepadaku. Itulah aturannya, Mia. Itulah mengapa kita harus bersabar. Kamu hanya perlu menunggu sampai selesai. Oh, tidak. Ups, aku mendapatkannya di mulutku. Aku terbakar. Itu luar biasa. Menyenangkan sekali. Oh, tolong badut itu. Dia jangan meleparkan saus toa basko pada orang lain. Baiklah, Mia, aku akan membantumu. Aku akan mengenakan setelan ini. Sekarang aku sebagai pemandang kebakaran sungguhan. Pandangkan api itu untuk saat ini. Terima kasih. Sekarang aku semua basah tapi tidak ada api. Kerja yang bagus. Nah, itu bagus. Menurut aku tantangan ini sukses. Hanya satu, Twix. Betapa sedikit. Ya, itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Setidaknya makanlah. Sepertinya seorang sangat lapar. Ah, hati-hati. Kamu memukul aku tepat di dahi. Dan aku akan melakukannya lagi jika kau terus menggangguku. Aku telah memikirkan sesuatu. Lihatlah. Aku takut. Singkirkan gergaca itu sekarang. Tenang, aku butuhkannya untuk memotong Twix. Awas! Rema-remanya terbang ke segala arah. Itu saja. Aku hampir selesai. Sekarang aku tinggal membuat potongan terakhir. Sekarang makan coklat akan jauh lebih nyaman. Kamu membuat kita kotor. Lihatlah. Oh, maaf. Aku tidak sengaja dan tidak bermaksud. Lihat betapa hebat aku melakukannya. Tampaknya bahwa ada lebih banyak coklat. Tadinya ada dua buah dan sekarang menjadi sepuluh. Bagus sekali. Ini tidak dapat dihindari. Tapi setidaknya sekarang aku bisa merivest diriku sekarang. Paket tambahan. Kita harus memikirkan segera. Kamu telah melakukannya dengan baik. Terima kasih. Sekarang aku bisa makan semuanya sekaligus. Dan tidak ada yang akan menghentikan aku. Bagaimana lezat itu? Ini hal yang baik. Tapi mengapa kamu perlu botol bayi? Oh, kepalaku. Mengapa kamu selamparkan sesuatu padaku? Maaf. Aku hanya ingin membuat susu coklat. Aku pikir ini berhasil. Aku yakin Twix akan terasa lebih nikmat. Oh iya, kombinasi yang hebat. Aku ingin mencobanya. Lain waktu. Sekarang giliranku. Aku sudah tahu. Apa yang harus dilakukan dengan coklat yang banyak? Pertama, aku akan meniup semua bungkusnya. Wah, bagaimana kau melakukannya? Keren. Sekarang mari kita mulai membangun benteng. Untuk itu, aku membutuhkan spatula dan semen yang manis, yaitu Nutella. Jatuhan baunya sangat enak. Aku yakin pasai ini akan menjadi tambahan yang enak untuk Twix. Lihatlah betapa kokohnya batu manis ini menyatu. Tidak banyak yang tersiksa. Tinggal sentuhan akhir pada atasnya. Keren. Betapa tingginya menara ini. Kita harus mencobanya. Oh, kenapa menaranya bergoyang? Apa yang kamu lakukan? Dia akan jatuh. Berhenti sekarang. Oh, tidak. Oh, aku pikir aku harus mendengarnya. Aku akan menangkapmu sekarang. Maaf, kami tidak bisa menolak. Untung aku menggunakan helm dan tidak terluka. Wah, permen mata. Aku tidak akan bicarakan porsiku yang wajar. Hanya ada satu mata. Seorang mendapatkan porsi yang lebih sedikit. Berhenti menertawakanku. Berhenti menertawakanku. Tidak ada yang lucu. Hanya bercanda. Kamu seharusnya tidak mendorong ke aku. Ya sudah lah. Aku akan membalasmu. Mari kita lihat. Kamu suka dengan lucon ini? Aku pikir itu menyeramkan. Hei, tolong aku. Apa yang terjadi? Apakah itu matamu? Sungguh mimpi buruk. Aku tidak bisa melihatnya. Menakutkan, bukan? Apa yang terjadi? Mengapa kamu melemparkan bola matamu padaku? Oh, aku pikir ini lucon kelewatan. Waktunya untuk sarapan. Bola-bola coklat yang begitu lezat. Oh, mataku. Untung ini hanya candaan. Aku sudah takut. Ngomong-ngomong matanya sangat lezat. Kamu pasti suka. Sayangnya sudah habis. Sekarang giliranku. Aku berharap aku suka. Oh iya, ini enak. Aku suka selai jeruknya. Mana tanganmu? Itu bagianku. Semua ini mata milikku. Betapa lembut dan manisnya mereka. Semuanya aku suka. Aku tidak bisa berhenti. Bisakah kamu bagi? Kamu punya bagi itu banyak. Benar, bisakah kasih satu saja? Maaf, aku tidak punya apa-apa lagi. Telat. Aku merasa sedikit aneh. Oh, apa itu? Apa yang terjadi dengan wajahku? Oh, tidak. Sepertinya seorang makan terlalu banyak. Hanya satu chip? Coba lihat sini. Pernah lihat seratus bungkus kripik? Seorang tidak beruntung. Itu pasti. Aku bahkan tidak bisa ambil chip itu. Apa yang dia lakukan? Aku perlu kaca pembesar. Dengan ini aku akan bisa makan. Hore, aku mendapatkan kripik. Aku akan mencoba untuk menikmatinya semampuku. Sepertinya itu saja sangat cepat. Bahkan lebih bagus. Sekarang giliranku. Tidak sekali aku tidak bisa buka. Ayolah buka. Sepertinya seorang masih lapar. Tidak kok. Aku tidak setuju. Aku akan bukanya jarnya. Lihat. Aku berhasil. Kenapa kau menjatuhkannya? Untuk menunjukkan apa yang bisa aku lakukan. Wow, keren. Kamu patut dihormati. Tentu saja aku ahli dalam makan kripik. Oh, kepalaku. Semua terlihat kabur di depan mata. Dia mungkin butuhkan berapa latihan lagi. Itu gayanya. Oke, biarkan dia pulih sedikit sementara. Aku makan kripik. Kita adalah teman baik, ingat. Berbagi denganku. Maksudnya kripik. Bukan dengan bungkusnya. Maaf, aku tidak bisa mendengar apa yang kamu katakan. Ini bukan waktu yang tepat. Hati-hati, kamu hampir mukulku lagi. Kita tidak bisa terus begini. Aduh, sakit sekali. Aku sangat beruntung. Jangan langsung mengambil kesimpulan. Jadi dia yang minta dia mendapatkan apa yang pantas untuknya. Brokoli, kamu serius? Dan aku memiliki beberapa jenis bijian pengganti kubis. Dan apa yang harus dilakukan dengan itu? Oh, aku tahu. Baiklah, makan saja dan habiskan. Aku tidak bisa menelannya. Apa yang kamu lakukan? Aku pikir kita harus menanamnya di tangan. Berhenti melembarkan itu pada kami. Hentikan. Aku harus menggali lebih dalam lagi. Jika tidak, tanaman tidak akan tumbuh. Tapi karena kamu, kita semua di tanah. Dan sekarang benihnya. Apakah kamu yakin itu akan tumbuh di situ? Baunya sangat buruk. Aku benci sayuran. Tidak ada rasa. Setidaknya porsiku sedikit. Aku harap aku bisa menghabisinya. Aku butuh kola. Itu akan membuat aku merasa lebih baik. Sini, berikan botolnya. Aku harus siram tanamanku. Mereka membutuhkan kelembapan. Apakah itu membantu? Ya, sudah mulai tumbuh tunas. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Keren banget. Ayo coba. Selamat menikmati. Ya, aku tahu akhirnya akan seperti ini. Aku harap aku tidak menanam apapun. Aku tidak suka brokoli. Aku tidak suka kubis. Ini terlihat menjijikan. Kamu kotor oleh tanah. Tapi aku berhasil sekarang giliranmu. Aku pikir aku tahu bagaimana menghabisi semua. Lihat ada seekor burung. Percayalah, mereka mudah untuk disembunyikan di jari. Aku akan pura-pura bahwa aku sudah makan semuanya, tapi sebenarnya aku membuangnya. Kamu pikir bisa bohongi aku? Tidak mungkin. Aku akan menangkapnya dan mendapatkannya kembali. Baik, aku hampir selesai. Hanya tersisa satu gigitan. Bagaimana dengan yang lain? Aku menyimpan ini khusus untukmu. Jangan berterima kasih padaku. Nah, seperti yang rencan aku gagal. Aku membocorkannya. Jangan bingung makanlah. Skitos, asik. Tidak semua orang dapat porsi banyak. Kedengarannya menyedihkan. Aku cuma punya satu permen. Pecundang. Tauan yang baik adalah tawaran terakhir. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Mengapa kamu perlu ponsel? Kamu akan lihat nanti. Aku hanya akan menambahkan permenku sedikit. Wow, aku tidak tahu itu bisa. Masih ada satu permen, tapi sangat besar. Bagus, aku lebih suka seperti ini. Wow, aku tidak keberatan. Keberatan permen seperti itu. Bagus sekali. Aku sudah menyelesaikan tantangannya. Ayo. Aku punya rencana yang bagus. Aku akan menangkap permen dengan mulutku. Benar-benar kelewatan. Hahaha, sudah lah. Dan aku tidak akan. Bagaimana aku memikirkan sesuatu yang lebih baik. Hendikan sekarang. Ini permenku. Aku akan memakannya sendiri. Karena apa yang harus aku coba? Ada begitu banyak. Yang satu ini? Atau yang harus satu ini? Ya, aku tahu apa yang harus dilakukan. Apa-apaan ini? Aku tidak mengerti. Tapi pasti dia merencanakan sesuatu. Ini undian akan beritahukan apa yang harus dilakukan. Ada permen orange di dalamnya. Apa artinya? Hanya ada satu hal. Sekarang aku tahu apa yang harus dipilih. Aku butuh permen jeruk. Jadi bagaimana rasanya? Apakah kamu suka? Banget. Sekarang aku benar-benar tidak peduli urutan permen yang ada. Mungkin aku akan bermain giliranmu juga. Wow. Lihatlah apa yang ada di sini. Wow. Wow. Kamu menarik bola keberuntungan. Aku sudah lama memimpikan permen yang besar. Dan akhirnya mimpiku menjadi kenyataan. Ini luar biasa. Lihat. Banyak permen di dalamnya. Mari kita berbagi secara damai. Boleh kan? Itu ide bagus. Aku tidak keberatan. Silahkan. Terima kasih banyak. Ini enak sekali. Biar aku melakukannya. Cabai merah? Oh, itu menjijikan. Aku tidak ingin memakannya sama sekali. Aku berkeringat. Oh, aku mendapatkan hadiah yang manis. Sebuah kejutan yang menyenangkan. Enak sekali. Ini sangat enak. Ini punya aku. Aku harus makan ini. Ini menjijikan. Bahkan dengan coklat. Meskipun jika kamu tidak menggigitnya, rasanya tidak terlalu buruk. Silahkan gigit saja. Itu bukan tantangannya. Kamu harus menggigitnya. Baiklah. Ini tidak terlihat buruk seperti yang aku pikirkan. Aku bakar panas. Aku akan siap-siap. Aku selesai. Aku pikir coklat akan membantu. Ini mungkin lebih baik seperti ini. Apakah kamu selesai? Tapi aku sangat kotor. Tidak masalah. Aku akan membersihkannya. Tidak. Tidak, kinderku. Semuanya meleleh. Apa yang kamu lakukan pada kejutan kinderku? Dan mainannya? Aku ingin lihat apa ini bisa diselamatkan. Wow. Aku akan dapat kinder baru di dalamnya. Aku suka yang ini. Ini keren. Aku suka telur coklat ini. Aku akan menculpkannya ke dalam coklat. Agar lebih tebal. Aku pikir kamu pengen sendiri. Tidak, tidak, tidak. Ini sangat enak. Tapi kamu tidak mendapatkannya. Mari kita buka bersama. Tidak. 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 Uh, betapa menariknya. Kita memiliki pop it. Aku akan menjadi orang pertama yang mencobanya. Aku memiliki pop it yang sangat keren. Pop it terbuat dari apa? Ini agak aneh, tapi aku harus mencobanya. Hmm. Hmm. Ini sangat keras. Aku pikir kenapa ya? Wow. Sangat menarik. Ada lubang di sini. Hmm. Baunya sangat menarik. Ini sangat enak. Dan biasanya, ini pun aku pikir bisa dimakan. Mungkin punya kok juga begitu. Mungkin dari sisi sini. Hmm. Ini mungkin pop it biasa. Hmm. Tidak ada rasanya. Baiklah. Tapi aku akan coba pop it ku ditambahkan dengan coklat. Oh, terlihat keren. Dan coklat ini bertemu dengan manis dan asam. Sangat enak. Sesuai dengan seleraku. Mungkin sepatong kosong untukku. Tidak. Tentu saja tidak. Apa yang aku harus lakukan dengannya? Mungkin bermain dengannya saja ya. Hmm. Ngomong-ngomong. Aku punya ide. Aku akan menuangkan coklat ke dalam catakan ini dan menaruhnya di lemari es. Agar mengeras dan bisa dimakan. Baik. Aku akan menunggu sebentar dan aku akan mendapatkan coklat yang cantik. Ini dia. Ini adalah coklat bakuku. Sangat keren. Bukan ideku? Lihatlah. Dan sekarang aku akan menculpkannya lagi ke dalam coklat leleh. Oh, luar biasa. Ini sangat enak. Apa? Bisakah buat aku sedikit? Tidak. Tentu saja tidak. Kamu saja tidak membaginya denganku. Aku sedih. Aku akan mencuri popitmu. Jangan melakukan sesuatu dengannya. Sangat menyenangkan. Aku bisa duduk dan menikmati permainan ini. Aku selesai. Mana popitku? Hei. Ini punya aku. Aku akan memainkannya. Ah. Uh-oh. Oh, ini patah. Apa yang harus kita lakukan? Kita selesai. Hei. Tapi aku masih bisa bermain dengannya. Iya, ini masih bisa dimainkan kok. Ayo kita buka. Aku punya jagung. Bahkan dengan coklat pun rasanya tidak enak. Bagaimana dengan kamu? Aku punya es krim. Bagus. Karena kamu punya jagung. Aku bisa memberimu es krim. Apakah kamu mau? Apakah kamu ingin salah satu darinya? Tentu saja. Aku ingin. Oh, aku bercanda. Tentu saja aku tidak memberikannya untukmu. Oke. Aku akan mencampurkannya ke dalam coklat. Dan mungkin rasanya akan lebih enak. Hmm, sangat enak. Aku akan mengambilnya sekaligus dan mencelupkannya dua-duanya ke dalam coklat. Apalagi yang lebih enak dengan coklat dan es krim. Ini sangat enak. Aku sangat suka keduanya. Aku juga ingin. Aku akan menghabiskan semua es krimnya untukku. Dan Eh, ayo berikan untukku. Halo. Hmm, dia membeku. Dan ini adalah giliranku. Ayo kita taruh sedikit coklatnya di atas es krim. Dan ayo kita makan dengan lahap. Ini sangat lezat. Ah, rasanya sangat luar biasa. Tapi apa yang aku lakukan padamu? Kita harus mencairkanmu. Apa yang terjadi padaku? Tidak. Di mana es krimku? Kemana perginya? Kamu mau makannya, kan? Mungkin. Tapi aku menyelamat kamu, jadi... Ini tidak masalah. Aku akan memakan jagungku. Ayo kita coba. Oh, rasanya tidak begitu enak. Tapi aku punya ide. Aku akan mengocok jagung ini bolak-balik. Dan apa yang aku dapatkan? Yeay! Aku akan dapat biji-bijinya. Kemudian aku akan panaskan ini. Dan ini akan menjadi popcorn yang lezat. Dan aku akan punya popcorn. Seperti yang aku inginkan. Lihat bagaimana gampangnya, bukan? Oh, ini sangat melelah di mulutku. Wanginya sangat lu enak. Dan sekarang, ayo kita taruh di dalam tempat. Dan jangan lupakan coklatnya ya. Ambil sedikit ke dalam mangkuk. Dan taruh semuanya di atas popcornnya. Aku akan makan semua popcorn yang aku punya. Rasanya sangat enak. Apa ini? Berikan aku sedikit. Tangkaplah, tangkaplah. Hei! Bagaimana bisa aku menangkapnya? Aku tidak bisa menangkapnya. Berikanlah food aku. Bagaimana? Jangan, jangan ambillah! Setidaknya aku mendapatkannya sedikit. Sekarang, aku akan membukanya lebih dahulu. Wow! Kola! Ini luar biasa. Apa yang kamu punya? Brokoli? Oh, menjijikan. Aku punya Coca-Cola. Dan aku menyukainya. Bolehkah sedikit berbagi? Tidak, aku akan meminumnya sendiri. Aku akan meminum seluruh isi botolnya. Tapi, aku masih punya coklat. Aku akan mencabar Coca-Cola dengan coklat. Dan aku minum cola ini. Tapi, kenapa? Aku pikir coklatnya tidak mau keluar. Aku tahu apa yang harus saya lakukan. Oh, tidak! Kenapa ini? Ah, ini tidak mungkin. Ini aku, sepertinya semuanya jadi kotor. Aku akan berhati-hati. Sangat enak. Bolehkah aku minta sedikit? Tidak, tidak, tidak. Makanlah berotolimu. Oh, bahkan baunya saja menjijikan. Mungkin coklat akan lebih baik. Memang menjijikan. Oh, tetap saja menjijikan. Aku pikir, aku harap coklatnya akan membantu. Oh, tidak. Rasanya tetap menjijikan. Ih, aku tidak mau makannya. Kamu harus memakannya. Baiklah. Aku akan menambahkan banyak coklat ke dalamnya. Oh, menjijikan. Aku mual. Oh, aku tidak suka. Aduh. Iyuh. Oh, aku akan pingsan dengan bau itu. Semua itu karena brokoli. Oh, aku akan minta-saham karna. Oh, YA.